Terima kasih. 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 kepada Bapak Didi Adilayeno atau Bapak Didi Lintowo untuk dapat memberikan materi tata muka kepada kegiatan PKL Seni Tari Program 13 Penataan pada kesempatan sore hari ini. Untuk itu kami serahkan karena berikan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Itu adalah salam luar biasa bangsa Indonesia. Karena kita beragam yang selalu saya sampaikan tidak pernah saya menghubungi salam seperti di negara lain. Hanya ada di Indonesia. Jadi kalian harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Suaranya cukup jelas jelas ya. Soalnya harus pakai master sayang. Terima kasih ibu. Kepala sekolah S38. Bapak bimbing dan juga ibu-ibu yang lain. Dan juga anak-anakku. Ini aku punya anak atau cucu atau apa-apa ini. Karena kita sudah sering jumpa tapi lewat layar ya. Beda ya. Tentunya kalau lewat layar kan cuma dua dimensi. Kalau sekarang kan bisa tampak saling sama belakang ya. Jadi ini yang datang hanya sebilan ya. Yang lainnya benar-benar akhir ya. Oh ya enggak bakal. Nanti bisa cerita tentang teman-teman. Yang jelas nanti kan mau-mah diajak foto baru. Pasti biasanya kalau ketemu itu foto-foto. Nah baiklah kemarin saya sudah hafal menyampaikan. Yang materi paling baru adalah topengnya. Ya nanti kebetulan begini. Yang cerita dulu bahwa. Sari pagi sudah suntik di tempat Ibu Arjina. Sudah selesai. Kita ke galerinya Ibu Arjina. Udah tahu Ibu Arjina punya galeri tadi. Belum ya. Nah itu kalian harus tahu. Jadi ternyata di Sulobaru. Maaf ya. Harus terbuka. Soalnya kalau pakai gini nafasnya enggak bisa. Bukan saya ibu ya. Aduh. Jadi. Buar Jina itu punya galeri batik yang luar biasa di Sulobaru. Tadi yang dari sana. Setelah interview dirumahnya. Udah liat Instagramnya tadi itu. Udah liat. Kan sempat biar-biyar. Buat sempat melalui. Dengan biar-biyar yang luar biasa ya. Walaupun. Sudah tidak seperti dulu lagi. Tapi. Power dan auranya kan masih tetap. Kalau ya. Seniman itu. Secara fisik. Mungkin tidak bisa sama seperti waktu muda. Tetapi kalau yang namanya. Aura. Energi. Itu tetap tidak akan berubah. Ya. Itu yang tadi kalian lihat di Instagram. Ya. Jadi. Tadi. Juga baru tadi. Saya tahu. Ternyata. Guar Jina punya galeri batik. Batiknya itu ada sekitar 400an. Kalau masalah. Motif-motif batik. Yang tadi sempat membuka itu. Jual motif. Yang melangkah sekali. Dan baru baru tadi. Saya melihat motif seperti itu. Karena ternyata. Guar Jina itu. Dari keluarga ke batik. Ya. Tentu. Kalian walaupun sebagai seorang penali. Juga harus tahu. Pengetahuannya. Jangan nyata-batas. Bisa nginting. Nguruji. Dan nyempurin. Ya. Tapi batik juga harus tahu. Karena batik sangat terat. Kainannya dengan. Seni pertunjukan. Ya. Kalau kalian misalnya menali. Kalian harus bisa menyesuaikan. Motif batik apa yang cocok. Untuk kalian yang akan. Kalian bawakan. Itu sangat. Sangat luar biasa. Makanya tadi. Saya banyak bicara tentang. Motif batik. Karena. Budaya kita itu. Sangat-sangat. Gak bisa. Gak bisa ngomong lah. Speechless lah. Betulnya. Kalau ngomong tentang. Budaya Indonesia ya. Khususnya Jawa. Baru Jawa aja udah bingung. Apalagi yang luar Jawa. Sebanyak. Jadi. Misalnya. Kalian. Nanti suatu saat. Akan. Naik ke perlampingan. Kalian harus tahu. Motif apa yang harus kalian. Kalian pakai pada waktu sirama. Ya. Yang dipakai oleh pengantinnya. Motif apa. Batiknya. Yang dipakai oleh orang-orang. Motif apa. Kemudian waktu. Widotainya. Lalu. Kemudian pada waktu. Panggil. Yang dipakai. Itu punya filosofi. Dan mana tersendiri. Demikian juga. Dalam dunia nari. Kalau kalian. Menari. Itu kan. Karakter. Dari. Batiknya kan. Beda-beda. Kalau misalnya. Kalian lari gambio. Itu. Umumnya. Batik yang dipakai. Apa. Parang. 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 Parang bide. Parang bide. Yang kecil-kecil. Karena ada juga. Parang barong ya. Jadi jangan. Sekali-sekali. Kalian lari batik. Parang barong. Ada yang burdanya. Hehehehe. Parang barong. Pake burdong. Itu biasanya. Untuk sultan ya. Nah. Semacam itu kan. Kalian harus selakan. Kalau misalnya. Perpat. Perpat itu. Biasanya. Apa. 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 Sudah sering nonton. Layang kutu. Layang kutu. Juga kan. Motifnya apa. Là mungkin sebagai berpat penempat. Berpat tau enggak berpat. Berpat. Berpat enggak tahu saya. Berpat gak Maxi. Smart Canare ke tu bago. Berpat. Ada. Sebagai prunokawan. Ya. Jadi kalau kunokawan. Tau. Ya kan. Kalau berpat Around TV disini. Berpat kan. Ina pasti 1957. Kalau eseng. Biasanya modelnya itu apa ya. Kaueng ya. Kalau smart. Apa khususnya semangat? Power line Iya kan? Belajar lagi Saya juga masih belajar Jadi setiap motif pun punya mana yang sesuai dengan karakter kebuayaan Sekarang karakter kebuayaan itu berapa? Jadi banyak sekali Kemudian nanti kalian dideakan sambur atau kostum Untuk dipakai di Jogja itu motifnya apa? Yang suah kata apa? Kan sudah beda dong? Kalau Jogja biasanya motif yang dipakai apa? Sambur-samburnya, kepakaiannya Apa? Apa? Cinding Biasanya harus pakaikan cinding Zenia Wayang itu semuanya umumnya pakai cinding Pertama yang tingkat-ingkat, tokoh-tokoh Kalau yang Solo kan berdiri dari motif itu ya Panji Itu nanti kalian bisa memahami itu semakin kaya Coba kalau boleh Ini yang bisa lihat tukengnya yang dibawah Apa? Polos ya polos Yang gambar dibawah belum? Belum? Yang polos boleh ya polos Kalau yang sudah dibawah dua-duanya Ditujukan dua-duanya Oh belum kering Oh iya Ya Cepat berhati Coba-coba Sini kejukan ke temennya Sini-sini berdiri Satu-satu Dari sana dulu Dari sana Sudah bawa yang bergambar belum? Belum, oke Sudah ngapas siapa? Ya, yang sudah digambar kesini Coba satu-satu disini Dibawah dua-duanya Yang polos Namanya sudah digambar Langsung sini Langsung sini Langsung juga temennya Ya Oke Itu yang polos Iya Oke Yang bergambar itu Menggambarkan apa? Ahmad Lapa Ya, tadi temennya Namanya siapa loh Pak? Alvin Kalau udah gini kan Udah beda ya Iya Malu kalau yang berupa namanya Harus ingat-ingat banyak Kalau yang di sana siapa namanya? Agnes Ini Alvin Nah ini Rahma Rahma bisa lihat Tupeng yang disini Masih disini Nah itu yang dibuat Rahma ya Jadi pokoknya Ini ditutup kreativitas kalian masing-masing Itu karakter apa Rahma? Karakter lucu ya Giginya kelihatan mana agak tomos ya Hehehe Ya makasih Rahma Terus ini udah Siapa? Aisyah Udah buat yang berwarna? Belum Oh belum kering ya Oke Sebelahnya Siapa? Dihajem Belum jadi Belum kering juga Sebelahnya Grisela Grisela Belum jadi juga Oke Yang belakang Alisa Anissa Oh iya Belum juga Sebelahnya Siapa? Farimilai Siapa? Belum jadi juga Oh nggak di bawah Sebelahnya Maju Pratai Sebelah Sebelah Sebelah